Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita tentang LMS Moodle Kita sudah sampai pada bagaimana cara membuat forum diskusi Baiklah kita lihat tampilan Moodle ini Saya sudah login sebagai guru Nah saya akan membuat forum diskusi Nanti selanjutnya saya akan juga membuka akun siswa bagaimana cara mengikuti diskusi Oke baiklah disini ada course atau kelas yang sudah saya punya yaitu matematika umum kelas 12 Nah sebelumnya selalu klik Ini untuk menghidupkan mode ubah Jadi turn editing on Nah setelah itu Di topik kaedah penjajahan ditambahkan aktivitas atau sumber Klik add an activity or resource Nah disini klik forum Kemudian klik add Nah ini sudah muncul menu Adding a new forum to kaedah penjajahan Tinggal kita ketik nama forum diskusinya Misalkan diskusi 1 Kaedah penjajahan Untuk memberikan topik diskusinya bisa langsung diketik di description Misalkan ini adalah topik yang perlu didiskusikan Untuk membuat topik diskusi Jadi itu sebaiknya pertanyaannya berbentuk terbuka Jadi Nanti anak bisa mengembangkan kreativitas berpikir Tidak sekadar soal-soal yang sifatnya tertutup Selanjutnya Scroll ke bawah untuk mengatur forum tipe Tipe forum ini pilih single simple discussion saja Nah setelah itu tinggal kita save and return to course Atau perlu juga save and display Kita coba save and display Perhatikan ini sudah muncul diskusi 1 yaitu kaedah penjajahan Ini adalah topik atau soal yang didiskusikan Yaitu kapan menggunakan kaedah perkalian dan kapan menggunakan kaedah penjajahan Kita bisa Coba klik Matum 12 Kita lihat tampilan sejarah keseluruhan ya Sini ada materi berupa link Ini materi berupa word Ini ada topik tugas Ini kemudian topik diskusi Nah supaya pengelolaannya teratur Berikanlah topik Ini ada topik tugas Ini sudah ada materi tapi belum ada topiknya Bagaimana cara menambahkan topik Klik saja Ini kemudian klik label ya Label Sekarang labelnya adalah materi Save and return to course Nah ini naikkan ke atas Di atas materi Oke lepas Nah berikutnya Klik lagi Label Terikan label diskusi Ini tarik ke atas Nah sekarang sudah Materinya sudah terorganisasi dengan baik Materinya ada dua Kaedah perkalian dan kaedah penjajahan Tugasnya ada satu Yaitu tugas satu Kaedah perkalian Diskusinya Ada satu yaitu Diskusi tentang kaedah penjajahan Nah demikianlah cara mengatur Label atau Topik sehingga Dapat Dikategorikan Mana yang merupakan materi Mana yang merupakan tugas Mana yang merupakan diskusi Nah selanjutnya kita coba masuk sebagai siswa Oke saya login Oke saya login Nah saya masuk sebagai Ajuniati 20 Mepas 1 Disini ada Course atau kelas Matematika Mump Kelas 12 Nah disini sudah Muncul Diskusinya Langsung bisa kita Ikut Memberikan jawaban Atau nimbran Selanjutnya Klik Diskusi Satu Kaedah penjajahan Nah disini Sudah ada Topik forum diskusi Yaitu tentang Kaedah penjajahan Ini adalah soalnya Kapan menggunakan Kaedah perkalian Dan kapan Menggunakan Kaedah penjumlahan Topik ini Dibuat Oleh Mufatkur Rahman Sebagai guru Oke bagaimana Cara Sesuai Ikut Menjawab Atau Ikut Membrung Klik Saja Topik Diskusnya Disini Kemudian Klik Replay Ya Disini ada Replay Klik Maka Silahkan Menjawab Disini Ya Misalkan Kaedah Kaedah Perkalian Digunakan Bila Kejadiannya Berpasangan Sedangkan Kaedah Penjumlahan Penjumlahan Kejadiannya Tidak Berpasangan Nah setelah itu Klik Post to Forum Nah Jadi Seperti ini Tampilannya Ya Ini adalah Soalnya Kemudian Yang memposting Adalah Mufat Mohd Mohd Dijawab Oleh Siswa Ajun Yati 20 Mipah 1 Coba Sekarang Kita Masuk Ke Ke Apa Namanya Ke Akun Guru Ya Kita Masuk Ke Akun Guru Kita Lihat Diskusinya Seperti Apa Setelah Dijawab Oleh Siswa Nah Kita Klik Saja Kaedah Pencacahan Nah Jadi Seperti ini Nah Guru Punya Wewenang Untuk Mengedit Atau Menghapus Atau Juga Menjawab Dari Komentar Siswa Oke Sampai Disini Tutel Saya Tentang Bagaimana Cara Membuat Forum Diskusi Bagaimana Cara Sesuah Menjawab Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Menjawab Sol Gan small Little One Mark Cuban